kita ketemu lagi di channel finautis nah di tutorial lukis itu mudah jangan takut salah kita kali ini akan bikin pondok sawah Oke contohnya seperti ini kita bikin skatnya dulu seperti ini contohnya kira-kira ya Oke skat pondok kita hampir jadi nah gini ya temen-temen ya ini ada jalan setapa ke sini di sini sawahnya ini paretnya nah oke teman-teman kita sekarang mulai ke sesi pewarnaan yang kita butuhkan satu warna putih dua warna kuning warna hitam dan warna merah sedikit komposisi warnanya putih kira-kira dua ya perbandingan putih 2 terus kuningnya satu tak jelasin ya terus putih akun maaf merahnya satu terus itemnya kira-kira separoh aja nah jadinya warnanya seperti ini nah temen-temen kira-kira seperti ini ya mudah kok diikutin nah makanya yang belum subscribe subscribe ya dan perlu juga kalian ketahui ini ada beberapa sisi yang harus dikasih warna gelap artinya kita harus mencari mencari komposisi warna yang gelap kayak merah kita campur dengan biru perbandingannya satu banding satu kira-kira ya nah disini contohnya adalah sisi yang gelap nah disini gelap ada beberapa yang tidak terkena cahaya matahari yang kedua disini suatu misal ini dia tidak terkena cahaya oke dan seterusnya nah ini nah kawan sebuah pondok atau sebuah rumah sekalipun pasti ada jendelanya oke hehehe kalau enggak ada jendelanya gimana nah ini juga kita kasih jendela warnanya masih tetap yang sama warna gelap yaitu hitam sama merah kita campur sama kuning sedikit nah jadinya seperti ini untuk kita bikin sebuah jendela ini jendelanya ya sekali lagi yang belum subscribe subscribe ya teman-teman ya biar kalian dapat tutorial yang terbaru dari kami sambil menunggu maksimalnya cat ini kering kita bikin rumput yang ada di sekitar pondok kita caranya masih tetap pakai warna gelap nanti dikombinasi dengan warna terang Oke ini jalannya dan juga ini rumput-rumputnya kita kasih warna gelap dulu ya untuk bikin rumput kita kasih warna gelap dulu seperti yang tadi komposisi warnanya merah satu hitam satu kita campur kuning dua ya terus putih boleh satu aja jadi perbandingannya jadinya seperti itu jadinya seperti ini nah kita bikin untuk rumput di sekitar pondok kita nah kira-kira seperti ini kawan nah namanya juga rumput pasti warnanya hijau kita ambil warna kuning kira-kira perbandingannya satu banding satu kuning sama biru saya lebih suka warna pokok untuk mencampur masing-masing warna Oke nah seperti ini rumput yang kita perlukan dan seterusnya ya Nah teman-teman ini yang perlu kalian ketahui masih dalam faktor pencahayaan ya teman-temannya cahaya kita berasal dari arah kanan nah yang penting sekali lagi kalau misalkan di sini ada daun-daunan nah sedangkan daun ini ditutupi oleh pondok kita jadi yang terjadi adalah warna rumput ini atau tanaman ini adalah gelap nah yang terkena cahaya atau sinar matahari dari arah kanan berarti yang sebelah sini nah jadi kita kasih warna yang terang warnanya adalah warna putih kita campur dengan warna hijau tadi yang sudah kita pilih ditambah warna kuning perbandingnya satu banding satu banding satu Oke kita coba seperti ini kira-kira nah ya tak Oke mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua Oke nah seperti ini kira-kira teman-teman jadi yang terkena cahaya seperti ini Nah kita kasih warna terang yang tidak kena cahaya kita tetap biarin warna hijau tua atau warna gelap seperti ini memang ada sih beberapa aja yang kena cahaya tapi tidak semaksimal yang di depan pondok kita Oke nah teman-teman kita persiapkan warna kuning dan putih ya untuk kombinasi warna pondok kita kuning satu putih satu Oke nah kira-kira seperti ini pondok kita masalah goresannya terserah kalian yang penting ini membentuk satu objek pondok ya tahu jangan sampai kita bikin pondok eh jadi kodok kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau pengen share kalian boleh komen di kolom bawah Oke tak tunggu ya Nah seperti ini teman-temannya jadi pencahayaan itu penting ada yang terkena cahaya kayak ini nanti kita bikin terang warnanya terang ya tapi kalau yang tidak terkena cahaya seperti ini warna yang kita pilih adalah warna gelap nah contohnya seperti ini terus yang warna gelap ini disini juga masalahnya ini tanah yang dibawa perlu kalian ketahui ini pondok ini pakai lantai ini pakai lantai jadi lantainya pakai kayu ini belum selesai lagi warna atau pencahayaan harus kita perhatikan agar dimensi atau lukisan kita berdimensi seperti ini contohnya ada pintu disini jadi warnanya tambah gelap warna yang kita pilih perbandingan hitam satu merah satu dan jangan lupa unsur warna kuning kita juga tambah satu seperti ini Hai atau kalau kurang kita kasih tambah hitam berarti komposisi warnanya hitam 2 nah seperti ini pintu jadi lebih gelap Hai nah teman-teman selanjutnya kita perjelas untuk warna yang terkena cahaya ya kita kasih warna putih sama kuning sedikit 1 banding satulah kira-kira ya terus kita kuraskan ke sisi yang terkena cahaya seperti ini nah kira-kira seperti ini nah seperti ini 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 kalau misalkan arah cahaya ini dari sebelah kanan berarti ini ada pembagian dua warna warna yang terang dan warna warna yang gelap kalau ini warna yang terang ini terkena sinar matahari atau terkena cahaya nah sedangkan yang ini lapis kedua ini yang tidak terkena cahaya seperti ini contohnya Oke terus untuk pondok kita ini ini dia tidak pakai genteng tapi dia pakai rumput ilalang atau icuk kita pakai rumput ilalang saja dan perkiraan kita ini ilalangnya seperti ini jadi tidak beraturan nah gini ya nah kira-kira seperti ini ini oke nah ini juga ilalang ilalangnya juga sama kayak pencahayaannya tadi ada yang terkena cahaya dan juga ada yang tidak kena cahaya Oke sekali lagi yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe ini gratis agar supaya kalian selalu update dalam tutorial kita kali ini dan yang penting lagi bahwa melukis itu lebih muda jangan takut salah nah temen-temen ini boleh dikata eh ruang parkir ya ya Nah jadi pondok kita ini agak-agak sedikit modern jadi ruang parkirnya ada ini bukan kamar tapi ini ruang parkir tapi walaupun seperti itu kita harus bikin seperti yang lain ini pakai alang-alang juga setelah ini kita akan bikin padinya atau sawahnya nah padi kita masih hijauan-kawan nah padi kita masih belum panen jadi warnanya masih ke warnanya masih hijau misalkan seperti ini kita kesulitan ya keandainya kita kesulitan ada atau enggak di sini lanjutkan saja enggak apa-apa ya hai 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 nah kira-kira seperti ini padi kita dari arah kanan ke kiri sudah selesai dan yang kalian perhatikan ini penting juga padi ini pencahayaan dari sini dari kanan nah sedangkan yang dibawahnya ini adalah gelap seperti ini nah seperti ini oke melukis itu mudah jangan takut salah ya seperti ini kira-kira warna untuk langitnya oke kita ambil warna biru komposisi kita campur ramah warna putih seperti ini untuk langitnya oke nah kayak gini temen-temen ya sekaligus kita closing nah teman-teman akhirnya kelar sudah nukisan kita hari ini semoga ini jadi motivasi kalian semua dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe karena gratis like share dan komen ya agar kalian selalu update tutorial terbaru dari thin outis channel karena kita melukis itu mudah jangan takut salah see you bye bye